Karya seni ekspresi Karya seni ekspresi itu dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama adalah karya seni dua dimensi. Yang kedua adalah karya seni tiga dimensi. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan karya seni tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Atau yang biasa kita sebut dengan volume. Karya seni dua dimensi biasanya hanya bisa dinikmati dari satu arah saja ya anak-anak. Sedangkan karya seni tiga dimensi bisa dinikmati dari segala arah. Nah, contoh karya seni dua dimensi itu adalah seperti contoh gambar ekspresi yang sebelumnya anak-anak sudah buat di rumah. Nah, dalam menggambar ekspresi, ingat ya ada alat-alat yang biasanya kita gunakan. Seperti pensil untuk membuat sketsa, kemudian ada penghapus untuk menghapus garis yang tidak diperlukan ya. Kemudian dalam memberi warna, anak-anak dapat menggunakan crayon atau pensil warnanya. Nah, selain itu ada juga karya seni dua dimensi yaitu contohnya adalah kolase. Kolase adalah kerajinan yang dibuat dari potongan-potongan kecil dari benda. Nah, contohnya seperti biji-bijian, potongan-potongan kertas, potong-potongan kaca, dan lain sebagainya. Nah, contoh kolase itu seperti ini ya anak-anak. Nah, kolase biasanya dibuat dengan cara menempelkan bahan-bahan yang tadi Pak Guru sebutkan ya. Ada kertas, ada biji-bijian, dan yang lainnya ke dalam pola gambar tertentu. Seperti yang contoh yang Pak Guru berikan tadi ya. Nah, itu adalah contoh karya seni dua dimensi. Nah, selain gambar ekspresi dan juga kolase, ada juga lukisan, kemudian foto. Itu adalah contoh karya seni dua dimensi. Nah, sedangkan contoh karya seni tiga dimensi itu diantaranya seperti guci, pas bunga, ada gerabah, kemudian yang terakhir ada patung, dan kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa membedakan mana yang dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, ayo kita sekarang latihan bersama. Kita isi buku LKS-nya dan jawab-jawab soalnya, supaya anak-anak lebih memahami tentang yang namanya karya seni dua dimensi dan karya seni tiga dimensi. Silakan ambil buku LKS-nya, mari kita kerjakan bersama. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita latihan bersama. Silakan buka buku LKS tema duanya dan carilah halaman 65. Kita kerjakan bersama ya. Nah, mulai dari nomor satu. Alat yang digunakan untuk mewarnai adalah A. Krayon, B. Kanvas, C. Pensil 2B. Mana yang tepat kira-kira anak-anak? Iya, pinter ya. Yang A. Krayon. Nah, berikutnya bahan yang dapat digunakan untuk kolase. Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi ya, kolase. Kolase adalah kerajinan yang dibuat dari dengan menempelkan potongan-potongan kecil ya dari bahan seperti biji-bijian, kertas, dan yang lainnya. Nah, berarti mana ya kira-kira jawaban yang tepat? A. Kayu, B. Biji-bijian, C. Gelembung udara. Nah, yang benar adalah yang B. Biji-bijian. Sekarang yang nomor tiga. Bagian tubuh yang sering dipakai untuk mencetak adalah... Nah, maksudnya seperti ini ya, anak-anak. Nah, dalam kerajinan itu ada yang namanya seni cetak. Nah, seni cetak itu biasanya menggunakan alat tertentu atau menggunakan tangan kita. Nah, itu ya. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Tangan, B. Rambut, C. Kepala. Nah, mana yang tepat ya? Nah, otomatis yang tepat adalah tangan ya yang biasanya kita pakai untuk mencetak, untuk membuat kerajinan cetak seperti ini ya, anak-anak. Nah, berikutnya yang nomor empat. Menyusun kembali kertas sobek-sobek menjadi sebuah bentuk baru disebut... Nah, ingat ya penjelasan Pak Guru tentang kolase tadi. Kolase dibuat dari potongan-potongan dari benda-benda seperti kertas atau biji-bijian. Nah, kalau misalkan menyusun kembali kertas sobek-sobek menjadi sebuah bentuk baru, nah, maka yang namanya menyusun itu berarti jawabannya adalah yang A, yaitu kolase. Nah, kalau menjahit bukan. Kalau menganyam juga bukan. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu ada di halaman 66. Nah, lagi satu ya. Kita coba kerjakan. Mewarnai langit menggunakan warna... Nah, kalau langit warna apa ya? A, coklat. B, hitam. C, biru. Nah, apa yang tepat? Nah, langit berwarna biru. Nah, oke pinter. Sudah selesai ya anak-anak. Nah, gimana anak-anak sudah paham ya? Sekarang anak-anak sudah bisa membedakan mana karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, terus tonton video pembelajaran yang Pak Guru berikan ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan serta mengikuti pembelajarannya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax